Apanya orang-orang di Lerabai, di Buraga itu kan burunya itu dari Tuhan baru mengajar di sana, makanya orang Lerabai, orang Buraga itu mengajar itu. Jadi setiap kali orang sembah yang tarwi itu, ada imam yang baca salah, dia langsung tegur di luar. Eh ada, itu kamu baca ayat itu salah, dia tegur imam, tapi dia tidak masuk karena permisi di atas agama Kristian. Dia kasih mengaji, tuah abang bekala, minta dia kasih mengaji anak-anak itu abang, mengaji di Bapak Dasing. Sampai di Buraga sana, coba tanya, tuah abang kamu kenal, itu cerita satu persatu. Karena orang tahu baca Al-Quran itu burunya dari tuah abang, orang datang belajar di tuah abang. Ada satu pertanyaan lagi yang tadi buat sama Na'a, terasa tertarik dengan ini pertanyaan. Dari pertanyaan, pernyataan tadi Bapak, Bapak yang disini katanya bilang, Al-Quran tua, bukan hanya di alur besar, tetapi ada di sini juga. Dan itu di, apa? Di tuah abang. Al-Quran itu kira-kira, tadi Bapak bilang, katanya dibawa oleh Bapak Gogo dari Ternate. Padahal ada juga di sini, tersendiri ada, dengan tulisan-tulisan pakai tulisan spidol atau... Pake tulisan yang kayak Al-Quran biasa begini. Al-Quran biasa, tapi dia memang Al-Quran tua juga. Memang, memang. Dari kulit kayu ya, kulit tulis yang agak besar. Oh, yang begini ya, Pak? Dia bukan kecil, tapi memang dia picil ada. Dua. Ada dua. Ada dua, ada. Kira-kira kulit kayu. Bapak Gogo, yang kepitang, air nopel selama. Tiga, dia bawa yang ke sini, itu ke Jakarta. Ini ya, terus yang sebelumnya, sudah bawa pulang. Sudah bawa pulang, ditemukan oleh siapa ya, kira-kira-kira. Itu, ada abad ke-6 lalu. Abad ke-6 lalu. Anak-anak ada dibekalan di samping saya. Anak ke-4. Baikari dasi itu dari suku mana? Itu dari suku musyokan orang. Berarti, yang saya, yang saya tahu itu cuman akuran kulit kayu, cuman ada di alam besokan saja yang diberawal. Ada juga di sini, ya, Pak. Itu sekarang ada di mana sekarang? Ada di Tua Bapak. Di rumah siapa. Di rumah Bapak Mardang Lekan. Nah, cuma kalau ke sana, di sana, versi lain lagi. Kemarin orang bawa naik, ikut ekspo di atas itu, mereka pakai versi. Yang bawa naik, yang bawa naik, yang bawa naik, yang bawa naik. Tapi sebenarnya tidak. Memang aslinya dari sini. Aslinya dari sini. Karena menulis cerita orang tua itu bahwa setiap ada besoknya itu mau puasa, malam pertama puasa itu orang tua dari sini turun. Tapi sebelumnya dia bawa alpuran turun. Di tua Bapak. Di tua Bapak. Sebelumnya dia bawa alpuran turun. Orang, kan kita, pertama itu kan kita sembahyang, apa ini, maghrib, habis isya langsung dengan sholat tarwi. Jadi setiap kali orang sembahyang tarwi itu, ada imam yang baca salah, dia langsung tegur di luar. Eh, ada, itu kamu baca ayat itu salah. Nah, dia tegur imam, tapi dia tidak masuk karena permisi di atas agama Kristian. Dia tidak, dia tidak tegur. Eh, dia tidak langsung masuk, dia tidak, dia jaga di pintu. Eh, itu kamu baca salah. Sampai, satu kali, orang suruh doja ini. Marbo, tinggur, tegur. Eh, itu siapa yang ada tegur orang imam baca salah, dia, doa itu tamik, orang naik. Padahal ini baik kandidasi yang umum ini. Baik kandidasi yang umum ini. Itu kamu baca ayat itu salah itu. Saya punya adik. Kalau kamu tunjukkan, nanti saya abad turun. Akal itu kamu coba turun. Abad turun itu ada di dekupira itu. Ada di bawah sana. Eh, ada di tua Bapak. Tapi sebelum dia, saya tahu itu ayat. Pernah bawa datang di dekupira sini, itu Al-Quran? Belum pernah. Jadi pertama, saya, ya, kelemuan, saya, ya, masih simpan di gunung. Dia masih simpan di gunung. Ketika itu, siap hari Jumat, dia turun. Dia turun. Dia turun, dengar-dengar khutbah. Dia datang di Suabang. Dia datang di, turun di Bekala. Datang di Suabang, turun di Bekala. Minggu ketiga, dia di Suabang. Dia ketahu Suabang. Hati, imam-mahati doa. Dia bilang, minggu depan kamu izinkan saya untuk naik ke meja. Di mimbar, pilih. Saya khutbah. Khutbah. Ah, doa heran-heran. Iya. Lu menghati di mana? Lu, siapa ngajar lukun lu? Padahal kamu lihat tau. Hari Kamus, kamu lihat. Saya bawa dia pembukti. Hari Kamus. Tuh, mau. Hari Kamus. Saya bawa, bawa bungkusan. Batu, min habis lah. Saya menghadap imam. Habis, saya pakai panggap. Saya kasih dia juga. Betul. Ya, orang-orang berbeda dengan jombong. Dia bilang, salah. Kamu, orang-orang salah. Itu baru dia kasih mengaji. Dia kasih mengaji ke Tua Abang. Tua Abang, Bekala. Minta dia. Kasih mengaji anak-anak itu Abang. Mengaji. Sampai kemasin. Di kuburan hari. Di kuburan dimana meninggal tahun berapa? Meninggalinan tahun berapa ya? Waktu meninggalin. Meninggalinan. Tapi kalau dia punya penyemuan Al-Qur'an itu kan lima abad lain. Bertiga penyebaran agama Islam di Tua Abang cukup besar. Makanya orang-orang di Lerabai, di Buraga itu kan gurunya itu dari Tua Abang baru ingin mengajar. Mengajar di sana makanya orang Lerabai, orang Buraga itu mengajar itu. Itu sampai di Buraga sana, coba tanya. Tua Abang kamu kenal atau tidak? Itu itu cerita satu persatu. Karena orang tahu baca Al-Qur'an itu burunya dari Tua Abang. Jangan datang belajar di Tua Abang. Tua Abang. Rumah juga kasih nama bahasa di Tua Abang. Di rumah juga? Rumah. Rumah tertinggi. Rumah kebak. Rumah kebak. Itu yang gue kasih nama dengan bahasa belakang. Awak kebak. Tadi yang pertama. Rumah kebak. Tua Abang tidak menimpan di rumah kebak. Kok kebak? Kepuran di Bapang bilang, kok kebak? Kok itu rumah kebak gitu? Aku membunuh. Bahasa di Tua Abang. Tua Abang juga ada Tunggu Jumat sembarang. Di mana? Dari hari laut pun naik. Dari gunung pun naik. Dari batu. Tunggu. 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 Jadi jamannya, ibu jamannya masih saya kecil itu. Itu setiap malam Jumat itu, orang bawa air naik, taruh di kuburan. Pagi-pagi kasih minum, orang pilih mengaji, insya Allah langsung datang. Itu dibayar di kuburan. Itu bisa punya samping rumah. Jaman yang sama sekecil itu, saya masih kecil itu, saya juga pernah minum itu. Alhamdulillah memang saya hata mahluk kurang juga saat airnya malam Jumat, taruh di kuburan, sungguh-sungguh orang tidak ada pelet, kita ambil atas minum, insya Allah besok pagi digi ngaji, lalu bisa. Tapi untuk sekarang, kepercayaan untuk begitu setidak ada lagi. Tunggu anaknya mengingat karena upaya hubungan pantai dengan gunung ini, jangan putus. Jadi, kan puan anak di kampung ini, yang dikajar di Makassar, 25 tahun lagi, dombe ya di Al-Quran, datang lagi suruh kami bagi empat kampung. Luar biasa. Luar biasa. Supaya tidak terpukul. Menjelisya ngantar. Jadi, akur-akur yang ada di Tua Abang itu, asalnya dari Dekutila Abang itu. Tapi, ada banyak versi yang mengatakan bahwa, itu akuran tua dari Tua Abang itu sebenarnya benar dari Bapak Boko dari Ternate. Padahal, aslinya dari kampung atas itu. Lama Ule, Tua Abang, Bakara, Kolijai, semua itu punya turunan besar itu ada di sini. Pandai. Termasuk di Pendai juga ada. Pendai itu ada di Bengi. Lalu yang maik sedikit di Pailongo, Pailongo-Hilandongi, semua, semuanya ada di Bapak Bengi. Paling banyak itu, Kupung Punai. Itu yang empat kampung penuh. Berjaya di Bapak Bok dari Tua Abang, yang maunya. Penuh semua. Itu, kumpul anak-anak bernuhah, bercurungi siap di Tua Abang. Mereka anak-anak bernuhah. Kari-barah di Bapak Bok dari Tua Abang. Saatnya. Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Kita sudah dengar banyak sekali sejarah tentang Depo Pira yang sebenarnya asal katanya Deki. Tempat duduk dan Pira itu berapa orang yang duduk di situ merampul jadi satu akhirnya. Perkata-kata-kata tinggi di rubah-rubah menjadi Depo Pira. Depo Pira. Deki tebal banyak. Ya, Deki tebal banyak. Terus tadi. Informasi-informasi yang kurang banyak itu. Kurang di bawah saya om. Kita bilang, semua itu kamu ada di atas. Jadi tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kita semua satu. Dari atas ini baru menyebar puluh di bawah. Kita ini satu. Tapi pertama itu sebelum kita ini. Kita pula dulu kopong-pumpung turunan ini. Dikol jari bakalan tua bang sama ule. Sebelum ini kita ini. Punya Bapak satu. Kita dua agama, Bapak satu. Ishak bakamu. Kita ini. Ismail bakat. Ismail bakat. Ismail bakat. Ishak bakat. Jadi tidak boleh bakal musuh orang kakak. Kakak berat, tidak boleh bakal musuh.